Putusan Batas Usia Cawapres, Pertarungan Politik dan Harapan Rakyat, MK wajib hati-hati. Antisipasi dan kekhawatiran mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden semakin memanas menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi yang akan digelar pada Senin, 16 Oktober 2023, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kabarnya sidang ini akan berlangsung di gedung MKRI 1 lantai 2, Jakarta dan akan memutuskan perkara 29 PUU 21 2023 yang diajukan oleh pemohon Dedek Prayudi. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menegaskan komitmennya untuk mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh MK. Karena putusan MK akan bersifat final dan intrah. Meskipun demikian, saat ini KPU tetap pertahankan batasan usia minimal 40 tahun. Aturan ini sejalan dengan pasal 169 huruf K dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur syarat usia minimal capres dan cawapres. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menekankan perlunya MK bertindak hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkara ini. Mengingat betapa sensitifnya isu ini dan potensi gejolak masyarakat jika putusan tersebut dinilai menguntungkan satu pihak. Di sisi lain, pakar hukum Tata Negara Ferry Amsari menduga bahwa MK mungkin tengah mencari momen yang tepat untuk memutuskan gugatan ini. Harapannya, jika putusan MK pada perkara ini memang kontroversial, langkah-langkah bisa diambil untuk mengekang potensi gejolak di masyarakat. Terima kasih telah menonton!